Tadi orang udah nyanyi tuh Sini dekar On the way kesini On the way kesini Tuh udah ada tuh Macet gak? Macet gitu ya Mobil-mobilnya tadi Kalau gak salah tadi keliatan lagi di Pantai Indah Kapuk ya Jauh banget tempatnya Terus Sini dekar Hai selamat pagi Selamat pagi Kita dengar remaja lagi ya Apalagi kamu Masih pernah ya Masih pernah ya Saya pengen ngasih tau aja Ada para remaja buat albumnya Jadi memang para remaja itu sebetulnya Usianya antara 1 sampai dengan 20 Nah kalau udah 20 sampai 30 Itu bukan remaja lagi Apa? Kita lihat para remaja ini membuat album musik Hanya bermodalkan laptop Oh bisa sekarang semuanya begitu pak Pakai laptop juga ya Tapi ini beda nih kita lihat dulu nih Dengan memodalkan laptop dan aplikasi editor musik Para remaja di kota Parepare, Sulawesi Selatan Dapat membuat proses rekaman Mini album sendiri di ruangan terbuka Nih kita lihat tayangannya Jika biasanya untuk menembus dapur rekaman Dan memproduksi album dibutuhkan dana yang cukup besar Namun hal itu tidak berlaku bagi sejumlah musisi lokal yang ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan Dengan peralatan sederhana mereka melakukan proses rekaman mini album di tempat terbuka Memanfaatkan aplikasi editor musik yang biasanya di download secara gratis di internet Musisi lokal ini mengeluarkan album kompilasi dalam bentuk CD Sampu album pun dicetak dengan sederhana Meski proses pembuatannya cukup sederhana dan dalam waktu yang singkat Suara yang dihasilkan tidak kalah dengan album yang diluncurkan sejumlah perusahaan rekaman ternama di Indonesia Untuk mempromosikan karya mereka musisi lokal Parepare ini biasanya mengunjungi rumah makan dan kafe yang ada di kota Parepare Dan sejumlah daerah tetangga seperti Kaupadeng Sidrap dan Pindran Mengusung jenis musik akustik mini album karya mereka yang berisikan 5 lagu ini dengan cepat beredar di kota Parepare Besar harapan musisi Parepare ini mini album yang mereka buat bisa memberi motivasi kepada remaja khususnya di kota Parepare untuk terus berkarya Hingga saat ini ratusan keping album kompilasi musisi Parepare sudah berpindah tangan ke penggemar baru mereka Karena proses pembuatannya yang cukup sederhana mereka mengaku sempat kewalahan untuk melayani permintaan konsumen yang menyukai mini album akustik yang mereka luncurkan